selamat sore teman-teman kali ini kita barak linting berada di daerah Pantai Ketapang tepatnya di daerah Solor kita di pinggir pantai ini menemukan beberapa celah lubang yang mana jika ini air pasang air laut mulai pasang maka akan tertutup dan tidak bisa terlihat kita akan coba cek dalam gua seperti apa Oh ternyata hanya pendek teman-teman mungkin sekitar sekitar dua hingga tiga meteran saja dalamnya jadi hanya begini saja teman-teman ini sesuai request dari beberapa teman jadi tetap akan kita telusuri karena barak linting adalah youtuber spesialis explore goa atau lubang-lubang alam dan tak lupa ingatkan untuk tekan tombol subscribe like share dan komen untuk mendukung terus channel barak linting agar semakin berkembang dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mengetahui video-video terbaru dari barak linting ini air laut sudah mulai pasang teman-teman jadi kita harus lebih cepat untuk mengeksplornya dan di atas sana itu ada terdapat makam salah satu pejuang yang ada di kampung solar ini dan sudah saya ulas juga tentunya di channel suanggi BWI gimana channel suanggi suanggi BWI itu khusus untuk mengulas mengeksplor tempat-tempat yang memiliki nuansa mistis atau tempat-tempat yang angker teman-teman jadi jangan lupa untuk mendukung channel suanggi from BWI juga dan itu channel kedua dari barak linting Oh ini lubang kedua ini cukup dalam kalau yang ini teman-teman hanya saja sangat sempit di dalam ini sebatas ini saja banyak kotoran dalamnya mungkin sekitar 4-5 meter saja ini teman-teman seperti itu saja jadi bukan suatu goa yang menarik untuk kita eksplor di dalamnya teman-teman tapi untuk menjawab rasa penasaran dari teman-teman semua kita akan tetap telusuri dan hanya sebatas itu saja teman-teman kita akan coba eksplor sampai daerah ke sana Apakah masih ada gua-gua lain atau ada lubang-lubang alam lain kita harus hati-hati ini teman-teman karena banyak sekali tiram yang menempel di batu karang ini teman-teman ini sudah mulai air pasang ini teman-teman melawan waktu karena sudah mulai maghrib ini hanya celah-celah seperti ini saja teman-teman bisa dilihat hanya sebatas seperti ini saja tidak ada yang bagus celah-celah sayang sekali memang sangat kotor dan tidak terawat paling tidak terawat Hai celah-celah di pinggir laut pinggir pantai Pantai Ketapang Di balik batu ini adalah Pantai Ketapang Dan begitulah Petualangan Barak Linding Di sore ini kita akhiri Karena memang Sesuai permintaan hanya untuk mengulas saja Sambil menikmati Sunset ini teman-teman Oke sekian petualangan Barak Linding Hari ini terima kasih